PUASA DAN PANTANG Yang lain menganggap bahwa puasa dan pantang itu hanyalah sarana untuk penyangkalan diri. Sementara yang lain lagi mengatakan bahwa tujuan puasa dan pantang itu hanyalah sarana sebagai masuk surga. Apakah itu benar? Kita akan mendalaminya di sini. Pertama-tama yang harus kita pahami bersama adalah makna dari puasa dan pantang menurut gereja katolik. Mengenai ajaran puasa dan pantang dalam gereja katolik tertulis dalam kanon 1249 yang berbunyi. Semua orang kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalahan dan amalkasi, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Nah, dari kanon ini kita bisa memahami bahwa puasa dan pantang itu adalah salah satu ulah tobat dalam gereja katolik. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari puasa dan pantang menurut gereja katolik yang saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, pertobatan. Sebenarnya dikatakan dalam kanon 12.49 tadi bahwa, puasa dan pantang adalah sarana pertobatan umat manusia. Maka, pantang dan puasa itu membawa umat manusia kepada pertobatan, baik itu pertobatan pribadi maupun pertobatan semua anggota gereja. Yang kedua, latihan untuk penyangkalan diri. Puasa dan pantang yang kita lakukan itu bertujuan agar kita bisa menyangkal diri dari berbagai banyak godaan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam, itu ada dalam Matthew 4 ayat 1-11. Di sana dikisahkan bahwa ketika Yesus berpuasa di padang kurun, dia digodai oleh iblis sampai tiga kali. Dan sampai tiga kali pula, Yesus bisa melawan setiap godaan itu. Nah, dengan berpantang dan puasa, kita mau meneladan Yesus Kristus yang mampu melawan godaan setan. Dengan demikian, maka ketika kita melakukan puasa dan pantang, kita ingin meniru Yesus sehingga kita bisa melawan godaan-godaan setan yang selalu menggoda hidup kita. Yang ketiga adalah persatuan dengan korban Yesus di salib. Dalam puasa dan pantang, ada yang dikorbankan. Pasti ada penderitaan saat melakukannya. Makanya, aspek yang paling penting dari pantang dan puasa adalah mati raga atau penderitaan. Dan mati raga yang kita alami selama berpuasa atau berpantang ini, hendaknya kita satukan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka, kita juga hendaknya mensyukuri penderitaan Kristus itu demi kita dengan cara bersatu dengan penderitaannya itu. Yang keempat adalah sebagai silih atas dosa-dosa kita. Lewat berpuasa dan berpantang, orang mengungkapkan rasa lapar akan Tuhan dan kehendaknya. Inilah yang paling penting. Maka, dalam pantang dan puasa itu, kita mengorbankan kesenangan kita dengan penuh syukur atas kelimpahan karunia Tuhan. Sehingga dalam hal berpantang dan puasa, kita mengurangi keserakaan kita dan mewujudkan penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Yang kelima, demi keselamatan dunia. Dengan pantang dan puasa, kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan dunia. Maka, ketika kita melakukan pantang dan puasa, itu tidak hanya berguna bagi keselamatan diri kita juga, tetapi juga demi keselamatan dunia. Dan ini kita mulai dengan terutama mendoakan orang-orang yang terdekat kita, keluarga, ataupun teman-teman terdekat. Yang keenam adalah amal kasih. Umat katolik berpantang dan berpuasa bukan untuk diet atau bukan untuk menghemat, tetapi untuk berbagi dengan orang lain yang disebut dengan beramal atau bersedekah. Puasa dan pantang kita itu harus bisa dinikmati hasilnya oleh orang lain. Jadi, puasa dan pantang kita itu harus diserta dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Itulah sebabnya, setiap kali masa prapaskah atau selama masa pantang dan puasa itu, ada hasilnya yang disebut dengan aksi puasa pembangunan, yang disebut dengan APP. Jadi, aksi puasa kita ini tidak berasal dari tabungan atau rekening kita, akan tetapi hasil dari saat kita mengurangi porsi makan lewat puasa, dan saat kita berpantang yang kita lakukan selama masa-masa pantang dan puasa. Inilah berapa tujuan yang ingin kita gapai atau yang ingin kita dapatkan selama kita melakukan puasa dan pantang di masa prapaskah. Jadi, kalau misalnya kita melakukan pantang dan puasa tetapi tidak disertai dengan pemahaman atau dengan niat untuk menggapai tujuan-tujuan tadi, maka puasa kita itu tidak ada gunanya. Pantang kita itu tidak ada faedahnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.